Syarifah Dahulu ada seorang syarifah yang berstatus janda dan punya 3 orang anak kecil Syarifah ini tinggal di seputar kota Jember Beliau ditinggal wafat oleh suaminya beberapa tahun silam dan meninggalkan 3 orang anak Suatu ketika syarifah tersebut mengontrak rumah dan masa sewanya habis Maka syarifah Azizal Afifah ini sangat menjaga dirinya dari hal yang merendahkan kehormatannya Serta tidak ingin meminta-minta kepada orang lain, walaupun itu sanak saudaranya sendiri Hingga suatu saat keadaan hidupnya semakin membuat beliau merasa tersudut Karena syarifah tersebut mau diusir oleh tuan rumah dikarenakan tidak mampu bayar sewa rumah untuk melanjutkan sewa rumah tersebut Maka syarifah tersebut sudah tidak dapat berfikir banyak hingga beliau membawa ketiga anaknya yang masih kecil pergi ke rumah Al-Abib Soleh bin Mohsin Alamid di daerah Tanggul Jember Setelah sampai di kota Tanggul Syarifah ini bercucuran air matanya karena tidak kuasa memikirkan keadaan ketiga anaknya yang masih kecil-kecil tanpa tempat tinggal Hingga terpaksa memberanikan diri mendatangi Al-Abib Soleh untuk meminta doa beliau dan si syarifah tadi tidak berani menceritakan keadaan dirinya kepada Al-Abib Soleh Hanya air mata saja yang mengalir di hadapan Al-Abib Soleh Inilah Al-Abib Soleh Tanggul, seorang wali besar, mataharinya kota Tanggul Al-Abib Soleh langsung mengkasih si syarifah tadi dan sebelum berbicara syarifah tersebut langsung ditenangkan oleh beliau dan didudukan serta dimuliakan syarifah tersebut Sambil Habib Soleh Tanggul berkata kepadanya engkau adalah anakku, aku sudah tahu isi hatimu walaupun kamu tidak menceritakan keadaanmu Makan dulu yang enak di sini sepuasmu lalu kata Habib Soleh anggaplah rumah ini sebagai rumahmu inilah perkataan sejuk beliau kepada orang yang membutuhkan bantuannya saat itu Lalu Habib Soleh menemui tamu yang lain dan meninggalkan sejenak syarifah tersebut yang sedang makan sambil menyuapi ketiga anak-anaknya Kebetulan tamu yang datang dan ditemui memberikan hadiah uang satu tas plastik besar kepada Al-Abib Soleh Tanggul dikarenakan hajatnya jual tanah laku berkat doa dan saran Habib Soleh Dan si tamu berjanji apabila laku maka ada hadiah buat Habib Soleh Tanggul Setelah tamu itu berpamitan pulang maka Habib Soleh masuk ke dalam menemui syarifah dan ketiga anaknya Lalu uang yang ada di kantong plastik besar tadi diberikan semuanya tanpa Habib Soleh sisakan sepeserpun kepada syarifah itu Sambil berkata wahai syarifah bayarlah sewa rumah kamu untuk beberapa tahun jika perlu sampai kamu wafat di sana Syarifah tadi hampir pingsan mendengar Al-Abib Soleh berkata seperti itu padahal syarifah tidak bercerita akan hal yahwalnya Tapi sudah diketahui oleh Al-Abib Soleh Tanggul maka si syarifah berpamitan Di tengah jalan sebelum jalan utama si syarifah membuka uang yang ada di tas kresek tersebut Dia kaget karena terlalu banyak uangnya lalu beliau kembali menghadap Al-Abib Soleh Tanggul sambil berkata Ya Habib ini kebanyakan jangankan bayar sewa rumah buat beli rumah pun ini bisa ya Habib Bagai petir di siang bolong jawaban Habib Soleh, sudah beli saja rumah yang kamu sewa itu Tidak usah dikembalikan uang itu, subhanallah, walauhu alem Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!